Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu ada air mengalir melalui pipa mendatar dengan diameter ujungnya adalah 6 cm dan 2 cm. Terus saya namakan ini diketahui, diketahui D1 sama dengan 6 cm, berarti ini kita bagi 100 berarti ya, 6 x 10 pangkat min 2, kemudian ada D2. Nah, D2 itu adalah 2 cm, berarti sekitar 2 x 10 pangkat min 2 meter. Jika kecepatan air pada pipa berpenampang besar, saya namakan karena besar ya, berarti V1 ya, V1 sama dengan 2 meter per second. Maka kecepatan aliran air pada penampang kecil, berarti yang ditanyakan, ditanyakan itu adalah V2. Nah, gitu. Jadi V1 besar, V2 itu kecil ya. Oke, berarti untuk menghitung ini kita gunakan persamaan kontinuitas ya. Di mana persamaannya itu Q1 akan sama dengan Q2, atau A1 V1 akan sama dengan A2 V2 ya. A1-nya kan nggak ada ya. Kita tahu nih, kalau misalkan, biar cepat nih ya, kalau misalkan soalnya seperti ini, maka gunakan aja seperti ini jadinya. Yes. Saya ulangi ya, biar cepat itu kita gunakan persamaan ini, D2 dikali dengan V1-nya berapa? V1-nya itu adalah 2 ya. Atau saya tuliskan dulu deh ya, A2, A2-nya kita ganti dengan D2 ya. D2 kuadrat dikali dengan V2. Jadi kalau nemu soal yang ada diameternya, tinggal kuadratkan aja ya. Oke nih, lihat. Berarti, kan D1-nya itu adalah 6 ya. Jadi, 6 x 10-2 dikali dengan V1-nya itu adalah 2. Nah, sama dengan D2-nya adalah 2 x 10-2 dikali dengan V2. Nah, 6 dikwadratkan hasilnya adalah 36, 10-2 dikwadratkan hasilnya 10-4 dikali dengan 2. 2 dikwadratkan, 4 x 10-4 dikali dengan V2. Oke, 36 x 2 berapa? Jadi, 72 x 10-4 sama dengan 4 x 10-4. V2, karena yang ditanyakan V2, V2 sama dengan 72 x 10-4 dikali dengan 10-4. Maka hasilnya, ini coret aja, 72 x 4, hasilnya adalah 18 meter per second. Jadi, jawabannya adalah yang C. Ya, mudah ya? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya.